Tapi menurut analisa Bapak, kenapa ada orang sebodoh itu, dia bawa ceweknya ke kamar, dia bawa koper, dan kemudian dia keluar tanpa cewek, ternyata mayat pacarnya ini atau wanitanya sudah dalam koper. Apakah dia tidak sadar bahwa TV itu ada CCTV? Di hotel-hotel itu? Tidak sadar. Tidak sadar? Karena dia sedang dalam situasi yang sangat emosional. Emosional artinya sangat emosi atau sangat senang. Sehingga dia tidak sadar dan kecenderungan orang yang melakukan kejahatan, dia pasti berupaya menghilangkan jejak. Barang bukti, alat yang dia gunakan untuk melakukan kejahatan itu berusaha dihilangkan. Ketika dia melakukan kejahatan pembunuhan, maka mayat pun berusaha akan dihilangkan. Tahap akhirnya adalah dia melarikan diri. Itu rata-rata yang dilakukan. Tapi sampai hari ini, kepolisian belum pernah gagal ya menggungkap pembunuhan. Hampir semua kasus pembunuhan terbongkar ya? Terungkap. 95% terungkap. Di depan kepolisian. Pak Asif, ini gejala asmara. Kejiwaan. Terutama kejiwaan. Gimana Anda lisa Anda? Kapan saatnya si pelaku dengan alasnya kejiwaan bisa membebaskan diri dari kasus pembunuhan? Ya, kalau hukum kan bicara unsur, bukan bicara motif. Satu itu. Yang kedua dibuktikan unsur pembunuhan entah 338, 340, atau karena kelalean. Hanya itu bermainnya di situ. Peduli amat apapun yang penting. Tapi pembunuhan kita harus apresiasi kepada kepolisian. Terungkap semua. Bahkan yang terakhir itu kan menyangkut. Besar itu kan? Tapi terungkap juga. Bahkan pembunuhan ini, Pak Sotman, pernah dalam jadi sejarah hukum, justru menimbulkan lembaga hukum baru. Kita pernah menangkap kara-kara, ya, Sengkonkarta. Nah, Sengkonkarta itulah lahirnya peninjauan kembali. Tanpa Sengkonkarta tidak mungkin peninjauan kembali karena sudah inkrah. Nah, sekarang kenapa pembunuhan ini sering terjadi? Dan saya berhenti katakan sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti pembunuhan itu. Karena apa? Di seluruh kitab suci itu ada ancaman pembunuhan. Termasuk kitab kauha perpidana. Ya, episode dunia. Jadi selama orang tadi kan harta, tahta, wanita, tokopedia, sopia, lajada, ya, tetap akan berlangsung. Ruang, ya, uang, apalagi, lubang. Oke, berlian. Ya, lubang gitu kan. Itu kan kena bang. Dari segi hukum, kapan saatnya si pelaku ini atau pengacaranya mendalilkan, eh, klien saya ini gila, sehingga harus bebas. Ya, hukum kan mengenal alasan penghapus, peringan, memperberat. Nah, biasanya kan penghapus, orang mengatakan sakit jiwa lah, sakit segala macam lah. Polisi berhenti nggak langsung begitu melihat ini orang gila, udah, kasus penyidikan dihentikan. Ya, aturannya sebenarnya yang menentukan semua dia boleh atau tidak, ya hakim dengan putusannya. Nah, biasanya teman-teman dari Pak Ade ini, kok Pak Ade itu kan berkasnya dikirim. Soalnya dia gila atau sakit jiwa kayak abang, hakim yang menentukan. Kayak gua. Iya. Jadi polisi tidak berwenang langsung menghentikan penyidikan dengan alasan si pelaku ini adalah orang gila. Ajas legalitas itu yang menentukan semua adalah hakim, bang. Jadi harus dibawa dulu perkasa limpa ke pengadilan. Nah, kita khawatirkan hukum itu kan menjangka jangan sampai terulang atau jangan terjadi manipulasi atau penyelundupan hukum. Nanti kayak abang teriak-teriak disangkanya, Pak Abang ini gila, ini dihentikan. Ada pertanyaan dari warga, kalau hakim yang merintahkan bahwa si pelaku ini harus masuk rumah sakit jiwa, misalnya satu tahun. Ada pertanyaan dari masyarakat awam, apakah setelah dia sehat, boleh dia dilih kembali? Ya, nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, karena dilihnya waktu itu kan sudah dinyatakan. Iya. Jadi, cara terbagus untuk bebas adalah harus bisa membuktikan benar-benar gila. Begitu, Pak ya? Iya. Benar-benar gila? Iya. Nanti hakim yang memerintahkan. Jadi, kepolisian tidak berwenang menghentikan ya? Tidak. Di pasal 442 KHP, nanti hakimlah yang memerintahkan orang yang tidak cakap karena kurang akal, ini untuk diperintahkan ke rumah sakit jiwa dan lain sebagainya. Begitu? Iya. Dari perbandingan semua kasus, yang paling banyak dari pengalaman Bapak, apakah kasus asmara, kasus ekonomi, atau kasus sakit jiwa terjadi di pembunuhan ini? Dua yang pertama tadi, yaitu asmara dan motif ekonomi ya. Asmara dan motif ekonomi, berarti banyak orang harus belajar dari Hotman Paris agar selalu tidak emosi menghadapi. Makanya abang jangan sakitnya cewek-cewek cantik. Justru mereka tidak sakit, mereka senang, mereka naik pansus dengan Hotman Paris. Gini bang, justru pembunuhan ini bang, ya ada itu tidak hanya negatif, positif bang, kalau abang pengen tahu. Kok pembunuhan kok positif? Ini, karena pengaruh ini, ini betul bang. Tidak ada yang menciptakan sejarah hukum, yang kedua lebih hebat lagi bang. Apa itu? Nih, pembunuhan itu kalau kaitan dengan Tuhan, dengan kaitan dengan negara, orang bisa membunuh, membela agama, membela perjuangan bangsa. Nah abang kalau mau, cepat-cepat ke temur tengah. Nanti kalau abang terbunuh, cepat masuk surga dan ketubuh para bidada lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.